Oke teman-teman, sekarang kita udah lanjut ke game keduanya di Grand Final ICHE 2022 antara VGaming melawan One Team Di game 1 udah menjadi kemenangan yang agak sedikit canggung ya karena Baldumnya bisa outplay begitu ya Tapi nice game lah buat VGaming juga karena emang dari awal juga mereka mainnya rapi Cuman sekali mistake langsung di end comeback sama One Team gitu kan Dan sekarang di game keduanya ini gue ngeliat pick-an hero-nya dari One Team sih Eh enggak deh bukan One Team sih tapi kedua team Kedua team ini pick-annya agak sedikit agak-agak ini udah mulai-mulai agak buat nyimpen-nyimpen gitu guys Udah mulai nyimpen-nyimpen buat match-match selanjutnya gitu ya apalagi VGaming gitu ya VGaming tuh dia ngeluarin si Nestreya, ngeluarin Arthur juga walaupun Sebenernya gue tau Arthur bagus buat Zuka-nya biar Zuka-nya tuh enggak bisa ngeburst Zuka-nya jadi enggak guna, Razz-nya juga jadi enggak guna Tapi dengan dia dengan One Team nge-pick character gini Terus sama Lubu ini, ini pick-annya VGaming bener-bener ke counter parah Dan gue rasa Razz-nya emang enggak guna buat ke Arthur, buat ke Emily Tapi dia bisa dipake buat ngelock hero juga sih Apalagi si Nestreya ya ini rawan banget bisa di instant kill sama Razz kalau misalkan salah jalan Dan si Nestreya lawan Lubu kayaknya gue menang Lubu jauh deh Terus tadi dia nge-pick Zuka-nya juga bagus juga ya dari One Team ya Dia nge-pick Zuka, Zuka-nya itu bisa ditaruh di dua lane, DS atau jungle Jadinya dia kayak nipu gitu anjir Walaupun ditaruh di DS agak susah lawan Emily Cuman enggak bakal kena solo kill juga sama Emily sih harusnya Jadi ini Zuka-nya bagus banget sih nge-pick Zuka-nya sih, mahal nih Oke kita bakal masuk ke dalam gamenya aja guys Enggak usah pake lama, let's go Oke kita udah masuk ke dalam gamenya Dan ini gue lagi ngambil video yang dari Linkuan ya guys ya Kalau misalkan nanti gue cek ternyata sama aja Kita balik ke Indo, tapi kalau misalkan emang lebih bagus Baru kita kesini lagi guys Oke Marisha pake creep kills ya Lorionnya, ini Lorionnya harusnya kalau head-to-head lawan Razz sama Riktornya bisa menang head-to-head landing pass-nya Cuman nanti kalau war ini nih Riktornya bagus banget coi Mark of the Hunternya bakal ganggu banget coy Nakrot, belum ada nakrot ya VGaming Belum pake nakrot VGaming Nah ini yang gue gak tau nih Dia nge-pick slim setelah udah ada Anas gitu Gue gak ngerti tuh Soalnya Kalau Anas lawan slim itu Range-nya Anas menang jauh coy Kayak untuk Zoningannya kuat banget Atas ini bisa dibilang atas bawahnya One team ini kalah guys Line atas, line bawah kalah Mid-nya juga kalah Untuk landing pass-nya Gue bisa bilang kalah semua one team Tapi untuk team fight Hero-nya one team lebih bagus Untuk war ya Anjir Lin Kuan AOV di Vietnam 18 plus cow Gak boleh ada bocil-bocil main Karena skin bokeh apa nying Di Indo dibolehin anjir Karena sepi juga sih Yaudah lah gitu Gak ganggu siapa-siapa Orang gak ada yang main gitu kan Oh shiit Masih ada flicker lun-lun Nah Gak mati juga kan Lihat tuh Rush-nya early aja Gak kerasa banget ke Arthur Apalagi late game-nya Late game Arthur bikin defense Makin gak berasa nanti Jadi Rush-nya ini Kepakenya cuman buat ngelock Telanas doang anjir Oke abis lo pertama Langsung di full combo-in Masih ada enviable juga Tapi tetep mati juga Gak bunuh Arthur-nya Harus 4 orang ya Oke bert-LB-nya Emily-nya Ngapain vision itu Nggak guna sih Vision-nya sih Lo gak bakal nge-steal juga Tadi di early-nya VGaming menang aja Kek comeback sama one team ya Kalo ini early-nya One team yang menang VGaming We lost kah Anjay One team nih bos Anjay Ini bert-LB Jago main Ryoma guys Gue kalo ngeliat VGaming tuh Langsung inget Ryoma gitu loh Apakah Ryomanya Akan dikeluarkan Di hari ini guys Tuh DS-nya masih Bulet-buletan ya Buff DS-nya masih Bulet-bulet Mereka tuh belum patch baru Mereka masih patch lama Emang gitu Kalo turnamen tuh Biasanya emang patchnya tuh Satu di bawah Live server Tapi nanti ASL sama turnamen Yang kedepannya Baru tuh Udah di update-update Udah di buff-buff Udah di just-just Metanya berubah lagi Nanti guys Seniel sih Pasti bakal meta sih Nggak mungkin enggak sih Caranya ngebat banget Seniel Soalnya nanti Ultimata ada shield dulu Gitu kan Tapi asli sih Gue penasaran sih Alasan nge-pick rush-nya itu Untuk apa ya Karena dia nge-pick rush-nya tuh Setelah Pick Lorion Najir dia nge-pick rush Emang enak pake rush Lawan Lorion ya Perasaan enggak enak Pasti bakal ketinggalan Landing gitu Tuh liat zoningannya ya Zoningannya menang-menang Menang kiri jauh kan Kalau landing gitu kan Emedy sendiri aja Bisa zoning dua loh Anjir Anjir Arturnya barbar co Buat nge-cancel Langsung masukin ke Tower gitu Oke Riktornya Iya Wicker flicker Anjir Udah Next wave Next wave Jebol berarti bawah Anjir Ngerasanya pake teori sabar kah Numpet setengah hari dah Oh enggak Rasanya gak clear Gua kira bakal ngumpet setengah hari Disitu Ya Ha 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 NK nya pake skill 1 Nyampe abis bro Oke nice Tukeran kill Rasanya bagus sih Anjir ini guys Datengnya kapan Bagus-bagus coy Cuma tadi emang Di bawah tuh Apes aja Aduh flicker Ntar let game tinggal adu aja Adu war aja nih Riktornya ganggu banget sih nanti sih Apa kalo misalkan fight Kalo udah war gitu Bisa ngelock abis anjir Riktornya Harus diwaspadain Arthur juga bakal jebol anjir Sama ultinya Riktor nanti Kayaknya lebih mulus deh guys Ini di Vietnam ini deh Slimnya langsung Fafnir Tuh gampang banget Jebolin Tower Pake Ana sih anjir Terbang Masih ada Conqueror Mati dong wanzinya Oke towernya jebol lagi Enak banget ya Ngambil towernya ya Dari awal gue bilang ini Wanti memang pickan landingnya Kalah semua coy Oh shiit Bisa hit lagi sih nesnya Oh shiit Eh gil guap mulu Cerat Udah gak ada cleansing Asli telanasnya sih Happy parah ya anjir Happy family Tapi duitnya kok kalah ya Maslim ya Selawak Kalian udah nonton game satu kan One team kayak gimana kan Santai Kasih waktu Kasih paham Gak ada war juga anjir War yang gede lagi chó anjir Jadi ngantuk gua Gua belum Aturasi tanki parah ya Tapi jebol kok Santai nanti sama slimnya Woh shiit Cleansingnya chó Cleansing Indomaret ya Terbang dikit tadi Bentar Apa lagi nih anjir Cara comebacknya gimana lagi nih One team chó Tadi udah Tadi tuh udah Udah aneh banget Lu bisa comeback kayak tadi Udah aneh banget chó Sekarang lu mau comeback kayak gitu lagi Gimana caranya chó One team manying Fuck Gue emang gak ngerti anjir Kenapa lu pick slim Kenapa lu pick rush chó Oke War gede masih ada Slimnya aja gak bisa masuk Karena zoning sama sinestria Tuh Udah aneh nih anjir Dibalikin game cepet 20 detik Anjir Reflexnya bagus banget Arthur Masih ada mid juga Jalan 7 detik 6 detik Masih ada creep Mau cobain Mati lagi Masih ada creep lagi Di atas jalan lagi Anjir VGaming Serem banget chó Anjir Jangan-jangan One team tadi menang Hoki doang Ntar VGaming Nextnya bisa begini terus chó Anjir Terketir kah Yang gue prediksi kalah terus Tapi sumpah ya Gue gak ngerti Kenapa dia ngepick rush Sama ngepick Slims itu buat apa chó Anjir Gue gak ngerti deh Rush emang buat Lauren Bagus apa Terus Slims Nontelanas Emang bukannya range-nya kalah ya Gitu Soalnya dari awal Udah gue bilang dari awal Kalo misalkan Atas mid sama bawahnya Si One team tuh kalah semua Anjir Gimana caranya dia menang Gue gak ngerti Dan akhirnya beneran kalahnya Cepet Anjir GG Lanjut next game deh Berarti deh Ntar gue liat hasilnya Kalo lebih bagus dari yang game 1 Gue bakal disini terus Di streamingnya nih Tapi kalo misalkan sama aja Kita balik ke sana aja guys Oke Lanjut lanjut game 3 guys Gitu 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 Gitu